Julianto Eka Putra terdakwa kasus pelecehan seksual di fonis 12 tahun penjara. Motivator sekaligus pendiri sekolah SPI itu terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Putusan itu disampaikan oleh Hakim Ketua Harlin Rayas dalam sidang yang digelar pada Rabu 7 September 2022. Terdakwa diketahui mengikuti sidang secara daring dari lapas kelas 1 Malang. Selain fonis 12 tahun penjara, Julianto juga dijatuhi denda sebesar 300 juta rupiah atau subsider 3 bulan kurungan apabila tidak dibayarkan. Terdakwa juga dituntut denda restitusi kepada korban SDS senilai 44.744.623 rupiah. Namun atas fonis tersebut, Julianto bersama kuasa hukumnya melakukan upaya banding. Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum atau CPU menyatakan sikap akan pikir-pikir terhadap putusan itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!